Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat sabda alam 4737 Kini kami jalan-jalan mengikuti kegiatan petani tradisional Ini rendaman padi sudah dua hari Nanti kita tiriskan Kalau sudah keluar bintik tunas Maka siap untuk disemeikan Ini padinya sudah keluar tunas Mereka petani hidupnya sederhana tapi nampaknya bahagia Karena petani pandai mensyukuri dan menikmati apa adanya Mereka selalu senang hatinya, bergembira dan sehat selalu Nah ini padinya sudah dikeluarkan dari waring dan siap ditaburkan, disemeikan Nah ini persemeianya sudah siap Nah si emak siap akan menyemeikan benih padi Ya disemeikan tipis-tipis saja Rata jangan terlalu tebal Nanti kalau terlalu tebal bertumpuk Tumbuhnya kurang bagus Benih Benih biar lebihan Nanti kalau sudah ditandurkan, ditanam ada yang mati Bisa diganti Makanya harus lebih binihnya Jangan dipaskan Ya ini petani sudah dipanen lebih dulu Sudah ada yang dicangkul Sayangnya nggak kompak nih Harusnya bareng Panen bareng Mencangkul bareng Supaya hama tidak terlalu banyak mengganggu Setelah disemai, lalu ditutup dengan jerami padi Maksudnya supaya jangan diganggu oleh burung Kemana? Nah itu sawah sudah kelihatan rata Habis dibajak, diratakan Dan siap untuk ditanami padi Padinya sudah ada yang menghijau Sedikit tuh Tuh Pembenihannya sudah ada Nah ini si Tete mau ngambil padi Ya kuat juga nih Si Tete Padinya mau di Angkut Dimasukkan ke dalam Mobil Walaupun tampilannya kotor Tapi pribadinya bersih Rendah hati Menghargai kepada sesama Nasi abang juga ini ngambil jerami padi Buat pakan ternak Buat sapi Buat kerbo Memang Limbah padi itu masih bermanfaat Banyak manfaatnya Di antaranya Dedaknya bisa Jeraminya juga manfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya ini walaupun di kampung Di pinggir sawah Ada kolam juga Airnya jernih Memang disini subur air Sawah bisa ditanami Setahun tiga kali lah Tanah disini subur-subur Ya ini sampai Tamping kolam Tapak tampak si abah sedang mencangkul Membersihkan kebunnya Ini maksudnya akan ditanami padi lagi Ini si abah usianya sudah 75 tahun lebih Memang petani itu walaupun sudah tua Kuat-kuat Karena beliau tiap hari olahraga Olahraganya hasil ganda Badan sehat Badan sehat Hasilnya Bagus Bisa Membersihkan Sawah Kebun Bisa ditanami Istirahat dulu bah Mari kita menghormati para petani Karena petani sejatinya pahlawan ekonomi Semoga mereka sehat panjang umurnya Nah ini Adalah Tumbuhan tomat Ya ini tumbuhan tomat Kebutuhan sembako sudah tersedia Asal rajin dan kreatif Dari mulai beras Lauk pauk Sayur mayur Buah-buahan Dan lain-lain Nah ini tomatnya sudah pada besar-besar Sebentar lagi Sebentar lagi akan panen Cara mengangkutnya gampang Pinggir jalan Itu airnya pun subur Ya sebentar lagi kami akan pulang Akan melihat Orang yang tadi bawa padi Ke rumah Katanya akan dijemur Ya itu jalannya Kita lihatlah Ya padinya sudah siap diangkut Nah sudah sampai di kampung Padi yang tadi dipanen Padi yang tadi dipanen sekarang dijemur Yang telah menonton video ini Semoga sahabatku diberikan sehat Banyak rezekenya Warahmatullahi wabarakatuh Katanya habis sabut gigi Ini tambel Ini tambel Tambel permanen Iya dah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya